Intro Halo selamat siang Siang kali ini Kumpung masih bisa bikin video Saya akan memberikan tutorial Cara flashing ROM Redmi 5 Plus Dari ROM Cina ke ROM Global Flashing ROM ini Lewat PC ya Tutorial kali ini lewat PC Lewat Mi Flash Tool Jadi nanti Yang kemarin-kemarin sudah melakukan test point Ke flashing ke ROM Cina Kemudian sudah Unlocked bootloader Kini saatnya Anda harus pindah Bukan harus ya Yang ingin pindah ke ROM Global saja Bisa melakukan flashing Lewat PC Lewat Mi Flash Tool ya Flashing ROM Cina ini Dilakukan setelah Anda Sudah unlock bootloader Tutorial unlock bootloader Bisa Anda cek pada video saya sebelumnya Cara unlock bootloader Xiaomi Redmi 5 Plus Sebenarnya bisa juga dilakukan Lewat TWRP Tapi ini saya kasih tutorial dulu Yang lewat PC ya Menggunakan Mi Flash Tool HP-nya sendiri Masuk dulu ke My Device Terus All Specs Terus Tab beberapa kali pada Mi version Untuk mengaktifkan developer opsinya ya Tab Mi version Sampai you are no developer Terus Anda balik lagi Dalik lagi masuk Sini ke additional settings Terus developer option Jadi developer option ini aktifkan USB debugging-nya USB debugging-nya Anda on-kan Terus OK OK Setelan pada HP-nya sudah siap Kalau Anda login ekonomi Pastikan Anda sudah hafal ya Password-nya ya Nanti kalau setelah flashing ini Akan suruh masukkan ekonomi OK setelah Ini Anda siapkan dulu bahannya Ada dua bahan yang harus Anda siapkan Sama bahannya sebenarnya Saat melakukan test point itu ya Bahannya sama Ini ada Mi Flash Tool Mi Flash Tool-nya Terus ada ROM Fastboot-nya Redmi 5 Plus ya ROM Fastboot Ini Fastboot Global Stable Ada dua ini yang harus Anda siapkan Anda download Nanti link download-nya kedua ini Ada di deskripsi video Cek di bawah ya Kemudian setelah Anda download Anda ekstrak saja Untuk Mi Flash Tool-nya ini Ekstrak di sini juga nggak apa-apa Atau ekstrak file Biar masuk di folder Oke Ini Mi Flash Tool-nya portable Yang nggak perlu install-install driver lagi Terus ROM Global-nya ada ekstrak juga Yang pertama ada ekstrak kiri di sini Oke setelah Di ekstrak ini ada dapat satu file lagi Yang perlu di ekstrak lagi nanti Ini ukurannya lebih besar ya Lebih besar daripada Yang file sebelumnya Yang sebelum di ekstrak Ini Anda rename saja Rename Eksensinya Anda ganti ke zip Kita zip Oke Terus Yes Anda bisa ekstrak lagi Ekstrak here Setelah di rename ya Oke setelah saya ekstrak ini Menghasilkan satu folder ROM ini Ada isinya ini Ini ada folder ROM-nya Ini Anda di Kalau misalkan Anda taruh di dalam folder lagi Misal Saya taruh di dalam folder Flash ya Ini folder ROM-nya Nama folder ini Jangan ada spasi Misalkan Flash Redmi Jangan pakai spasi ya Harus pakai setandapun Misalkan underscore atau apa Tapi amannya Anda Bukin folder Kalau mau bikin folder Satu nama saja ya Satu kata saja ya Misal folder Flash Baru ini ROM-nya Kalau bisa Jangan di folder lagi Nanti folder lagi Folder lagi ya Nanti Mi Flash-nya bingung nanti Kalau bingung Biasanya dia ngambek Jadi seperti ini saja ya Misalnya saya taruh di Disk EA Local Disk E Terus saya taruh di folder Flash Satu kata saja Baru ini ROM-nya Oke seperti itulah Jadi persiapan di PC ini Sudah siap ya Sudah ROM Sudah ada Mi Flash-nya sudah ada Tinggal eksekusi Sekarang Kita ke HP-nya Untuk masuk ke Fastboot mode Oke di HP-nya ini Anda masuk ke Fastboot mode ya Enggak perlu bongkar-bongkar HP lagi Enggak perlu testboot lagi Tapi karena sudah Unlock Proloader ya Tapi lewat Fastboot mode saja Sudah Bisa melakukan Flash Matikan dulu HP-nya Matikan HP-nya Sambil siapkan USB-nya yang sudah terhubung ke PC Ini yang sudah terhubung ke PC ya Terus Anda tekan dan tahan Tombol volume bawah Volume bawah saja Anda tahan Terus sambil dihubungkan ke PC Nanti akan masuk ke Fastboot mode Nah ini sudah masuk Fastboot mode kan Sekarang kita balik lagi ke PC-nya lagi Oke di PC ini pastikan HP-nya sudah terteksi ya Di Device Manager Di Device Manager ini Pastikan HP Redmi 5 Plus Terteksi Android Phone ini ya Android Full Order Interface Jika sudah terteksi bisa langsung eksekusi ke Flashing Room Oke sekarang buka Mi Flash Oke sekarang buka Mi Flash tool-nya Yang sudah di extract ini Mi Flash Terus ini Xiaomi Flash Oke sampai disini Anda pilih Select Select untuk memilih Room yang tadi ya Di komputer Saya taruh di Drive A Terus saya taruh di Flash Folder Flash tadi Ini VIN C Yang folder VINC Global Image ini Anda pilih Terus OK Oke ini ya Partnya ya E Flash VINC Terus Anda refresh Refresh Oke device-nya sudah terteksi ini ya Sekarang yang paling bawah ini ya Paling bawah ini Ini Anda pilih Clean All Clean All ini akan meng-flashing seluruh Data-data di internal Aplikasi akan hilang ya Tapi itu lebih baik Memang kalau dari Cina ke Global Ini lebih baik Clean All aja ya Biar apa Tidak ada konflik dari Room Cina ke Room Global Langsung saja Anda klik Flash Kanan atas ini Tunggu saja Oke proses flashing Sudah berjalan ini HP masih pada posisi fastboot Tinggal ditunggu saja Biasanya Kayaknya Biasanya tidak sampai 5 menit sih ya Oke Sudah ini sukses tulisannya HP-nya juga langsung Otomatis restart ini ya Setelah melakukan Flashing selesai Ini flash turn 229 detik ya Anda bisa close aja Mi flash tool-nya Lanjut pindah ke HP-nya ya HP-nya ini sudah restart Bisa Anda lepas Sambungan USB-nya Oke Tunggu sampai restart Selesai Oke Sudah masuk ke Home Sudah mulai masuk Ini 9 Tinggal melakukan beberapa setting Room Global sudah ada bahasa Indonesia ya Silahkan pilih Oke Ini Don ini Nah Loading aplikasi Saya tidak suka Sama Room Global ini Setelah setup complete ini Harus loading aplikasi dulu Padahal Kalau Room Cina Setup complete Click next Sudah masuk ke Home Tampilan halaman 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 Akhirnya masuk ke Home Ini adalah MIUI 9 Globalnya Redmi 5 Plus ya Cek Telephone ini Ada update ini Ada update ke 9.6 Kalau Anda mau update Silahkan update Nanti kalau Enggak Saya kasihkan Link download yang 9.6 Langsung ya Biar gak usah update Update lagi Nanti di deskripsi video Cek saja Room 9.5 Dan 9.6 Saya kasihkan linknya Yang Room Fastfoodnya ya Sekarang Redmi 5 Plus Masih Nyugat Global 9.5 9.12 Oke Semuanya aman Google Play Store Tinggal login Biasanya Oke Tinggal login Aja aman Oke Setelah ini Kalau ada update Room Globalnya Anda bisa Mendapatkan update Oke Sekian dulu ya Tutorial dari saya Ini cara Flashing ROM Redmi 5 Plus Dari ROM Cina Ke ROM Global Menggunakan Mi Flash Tool Sebenarnya Bisa juga lewat TWRP Tanpa PC Dari ROM Cina Ke ROM Global Nanti akan saya Berikan di next video ya Oke Silahkan Anda coba sendiri Yang penting sudah Unlock bootloader Sebelumnya Tinggal di flash Lewat PC Tanpa harus Test point lagi ya Oke Silahkan mencoba Semoga berhasil Dan selamat Siang Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba